oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro komputer bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang permasalahan pada keyboard yaitu tentang 6 look ya number look apa sih number look itu jadi intinya kalau misalkan teman-teman klik huruf-huruf u keluarnya angka gitu nah itu artinya number looknya sedang aktif contohnya seperti ini ya Nah jadi terlihat di sini yang saya tandai warna kuning itu ketika kita nekan huruf misalkan huruf iu itu keluarnya 456 ketika jkl keluarnya 123 ya seperti itulah ya dan ini terjadi karena number looknya sedang aktif kayak gitu dan di video kali ini kita akan menonaktifkannya tanpa menggunakan keyboard misalkan keyboard kebetulan tombol number looknya rusak gitu kan jadi susah susah mengembalikannya gitu kan jadi saya kasih solusi menonaktifkan number look tanpa keyboard nah dan saya juga akan contohkan ini saya sudah menekan-nekan tombol ya huruf u tapi keluarnya angka ini teman-temannya ini keluarnya angka jadi repot juga untuk teman-temannya misalkan belum tahu ini kenapa penyebabnya apa gitu jadi sebenarnya keyboard itu tidak error tidak rusak karena karena ya emang fitur number looknya sedang aktif ya Nah saya juga akan eh di notepad aja ya saya tulis di notepad nih saya akan ketik lagi misalkan huruf u misalkan nah ini tetap keluarnya empatnya jadi apalagi kalau misalkan kita mau ngetik dokumen ya tentunya keyboard itu sangat berfungsi banget gitu buat kita ya tapi dalam keadaan gini kan kita gimana ngetiknya gitu kan yang keluar itu selalu angka gitu sampai jump di south emorgen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu 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 Dan oke kita akan menonaktifkannya atau mematikan number looknya tanpa keyboard Caranya sangat mudah ya teman-teman jadi teman-teman silahkan simak videonya dan ikuti cara-caranya Untuk saran sih videonya jangan terlalu banyak di skip ya di skip boleh lah ya Tapi jangan terlalu banyak di skip agar cara-caranya tidak ada yang kelewat ya Nah untuk cara ini, cara ini bisa digunakan di Windows 7, Windows 8, ataupun Windows 10 Jadi cara ini aman ya, jadi cara ini aman Nah yang pertama teman-teman silahkan buka start ya Klik, ini icon Windows dan scroll ke bawah Scroll terus Cari tulisan Nah ini Windows aksesoris, eh bukan, bawahnya ya Bawahnya Eda ini Easy of access, silahkan pilih ini Dan teman-teman pilih on screen keyboard Ini, ini kita akan menonaktifkan number look Nah akan tampil seperti ini ya teman-teman ya Jadi Di sini itu Teman-teman klik option ya, di sini klik option Nanti ada tulisan tune on number keypad Silahkan checklist dan klik OK Kan nanti ada tulisan hijau seperti ini ya Artinya sudah aktif Dan kita akan menonaktifkannya dengan satu klik saja Agar warna hijaunya hilang Ya Agar warna hijaunya hilang Nah ketika sudah kayak gini artinya number look kita Sudah Tidak aktif Dan jangan lupa Checklist number looknya pun dirubah lagi ya Dirubah lagi Dan ini saya akan contohkan lagi Nah sekarang sudah normal ya Sudah normal dan Tidak ngetik angka lagi Tentunya Sesuai yang diketik saja Ya Begitulah cara menonaktifkan Tanpa menggunakan keyboard Nah jangan lupa juga teman-teman Menghilangkan checklistnya lagi ya Di OK ya Menghilangkan Kalau misalnya tidak dihilangkan Nanti ketika di restart number looknya Aktif lagi Nah Begitulah Cara mengatasinya teman-teman ya Oke mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja ya Wah sebenarnya bukan tutorial sih Tapi ya sekedar info saja Siapa tahu teman-teman ada yang Ada yang kesusahan mengenai keyboardnya Oke teman-teman Cukup singkat Dan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Jika berkenan Silahkan subscribe channelnya ya